selamat malam selamat beraktifitas yang lagi lembur ya yang lagi lembur selamat beraktifitas untuk mengerjakan sesuatu yang ada di rumah ya semoga teman-teman disini Alhamdulillah semoga sehat semua ya semoga sehat semua dan semoga diberi kelancaran dalam usahanya sebentar ya rokoknya belum saya bakar dulu dan saya lagi kedapatan kedatangan pasien saya kedatangan pasien tv tabung 21 in sub picolo 21 in ya sub sub ya merk sub slim layar slim dan katanya kata yang punya menunya 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 gak bisa tampil jadi katanya dipencet menu tekan menu malah blank tombol semua tidak tampil tidak berfungsi setelah dipencet menu setelah ditekan menu dalam remote ya contohnya seperti ini misalkan misalkan ini ya misalkan ini remote seperti itu ya emang emang ini remote ya sebagai contoh jadi tombol 1,2,3,4,5,6 sampai seterusnya dia normal ya normal tapi siaran siaran pun normal siaran pun normal nah tapi setelah siaran itu tidak tampil semua channelnya tidak tampil semua dan setelah mau share otomatis akan melakukan share otomatis share otomatis pencet menu kan ya pencet menu tekan menu tekan misalkan tekan menu ya misalkan ini misalkan tekan menu malah blank gitu kan malah tombol yang lainnya tidak bisa tidak bisa tidak berfungsi setelah tekan menu tidak berfungsi gitu tetapi sebelum tekan menu dia berfungsi sebelum tekan menu berfungsi semua setelah tekan menu tekan menu semua tidak berfungsi semuanya tidak berfungsi Dan tampilan OSD nya juga Tidak ada, tidak tampil Keresek-kersek kayak gitu Tidak tampil Tampilan menu nya Tidak ada Setelah tekan menu, tampilan menu tidak ada Gitu Apa itu penyebabnya ya Saya aja baru Baru Nanganin TV seperti itu Baru nanganin Penyebabnya ya belum Namanya penyebab TV itu ya Istilahnya mati total TV mati total Tidak semuanya Istilahnya power supply nya Tidak Tidak akan pasti Misalkan IC nya Tidak Jadi kerusakan elektronik itu Tidak bisa dipastikan Kerusakan seperti itu Gitu kan Misalkan mati total nih Kata orang awam Kata yang awam Paling screen nya Views nya Ya Paling views nya Ya tidak seperti itu Tidak Gitu Kata orang Misalkan yang kata teknisi Power supply Tidak seperti itu juga Gitu kan Jadi penyebab kerusakan TV itu Tidak Hanya cuma satu Butuh analisa dulu Butuh analisa Itu ya Butuh analisa Jadi harus dicek dulu Satu-satu Penyebabnya apa TV kenapa mati total Harus dicek satu-satu Tidak Tidak mesti Oh power supply nya Oh tidak Tidak begitu power supply nya Tidak Oh horizontal nya mati Tidak Jadi penyebabnya banyak Harus dilakukan analisa dulu Kalau elektronik Dan secara kasat mata Biasanya elektronik itu Tidak Terlihat ya Kerusakannya Tidak terlihat Kerusakannya Secara kasat mata Tidak terlihat kerusakannya Harus melakukan Pengukuran dulu Gitu Makanya kalau orang awam itu Ya Butuh belajar lagi Tentang elektronik ya Tentang pengukuran elektronik Butuh belajar Gitu Butuh belajar lebih jauh lagi Kalau emang pengen Ingin tahu Kerusakan-kerusakan elektronik Kerusakan-kerusakan dalam komponen elektronik Ya Misalnya elko nih Elko rusak Kebanyakan itu kan Melembung ya Ataupun pecah elko Tetapi ya Secara kasat mata Ada juga yang tidak Tidak pecah Tidak melembung Dan Secara fisik Bagus Tetapi Harus diukur Gitu Dan secara pengukuran juga Harus tahu Gitu kan ya Itu elektronik Gitu ya Tidak Jangan disamakan dengan Dengan otomotif Jangan disamakan dengan Bengkel Mesin Karena kalau otomotif Ataupun bengkel mesin Bengkel motor Ban oblag Kelihatan Ya Kondisi kerusakan itu kelihatan Kelaharnya lah Kelaharnya udah Pecah Ataupun aus Oblag ya Oblag Nah tapi kalau elektronik Tidak kayak gitu Elektronik Dan kalau misalkan Rem Tidak bisa Secara mesin ya Secara Otomotif Rem Tidak bisa Ngerem Bablas Bisa jadi kampas rem Bisa jadi minyak remnya Bisa jadi ya Apalah gitu ya Tapi kelihatan dengan Kasat mata Ya kelihatan Beda dengan elektronik Kalau elektronik Tidak terlihat Tidak terlihat Kalau elektronik Jangan Jangan sepelekan Ilmu elektronik Karena elektronik Tidak terlihat Dengan secara Kasat mata Mata saya juga Masih Bening ya Istilahnya Tatapan mata saya Itu masih tajam Insya Allah gitu ya Mata saya masih tajam Walaupun tidak Menggunakan Alat Kaca pembesar Tidak Tidak usah Gitu kan Tapi kalau Misalkan yang kecil-kecil Banget Ya sama aja Gitu Senormal-normalnya Mata saya Tidak Gitu ya Jadi ya Intinya kayak gini Elektronik Kerusakannya Tidak 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 harus Kelihatan Jadi Komponen elektronik Itu kerusakannya Tidak kelihatan Dengan kasat mata Beda dengan Automotif Ya Gitu Makanya jangan sepelekan Elektronik Jangan Harus Harus dilakukan Pengukuran Dulu Gitu ya Dan Kenapa Di Elektronik Itu Apa namanya Biayanya Perbaikan elektronik Itu biayanya Mahal Ya Karena ya Memang Mahal Kenapa Seorang teknisi Elektronik Harus Bisa Melakukan Pemeriksaan Ataupun Pengecekan Komponen Elektronik Yang Secara Kasat mata Tidak terlihat Mati Tidak terlihat Mati Sedang shot Itu harus pintar Makanya Elektronik Itu Biayanya Mahal Ya Biayanya Mahal Gitu Karena Ribet juga ya Mencari Jalur-jalur TV Jalur-jalur TV Kan itu kan Ribet juga kan Pusing Kepala Kalau belum Paham Ya kan Itu Ya Itulah Makanya Ilmu itu kan Ada peribahasa Ilmu itu Mahal Ya itu Mahalnya Pusing kepala Dan Tidak Semestinya Yang pecah Ataupun Yang meledos Apatupun Yang pecah Retak Itu yang harus diganti Itu harus rusak Ya gitu Jadi yang Bagus-bagus juga Secara fisik Ternyata itu rusak Gitu kan Makanya kita harus bisa Melakukan Pengukurannya Gitu Oke dan Sekarang saya akan Melakukan perbaikan TV Tampilan OSD Tidak tampil Ataupun menu Dalam menu TV Tidak tampil menu Tidak bisa tampil menu Tapi siaran bagus Gitu kan Tidak bisa tampil menu Ya Tidak bisa tampil menu Oke sekarang kita lanjutkan Untuk Perbaikannya ya Kita sama-sama Untuk melakukan perbaikan Mudah-mudahan Bisa diperbaiki Dan mudah-mudahan Bisa selesai Ya Gitu Mudah-mudahan bisa selesai Kita sama-sama belajar lah ya Kita sama-sama belajar Semua tidak ada yang pintar Kita sama belajar Saya juga sama belajar Masih belajar Jangan menganggap saya master Jangan Karena saya juga sama Masih belajar Ya Sama masih belajar Di atas saya Masih ada saya Eh di atas langit Masih ada langit Saya Saya segini Masih ada yang lebih Tinggi dari saya Ya Ilmunya Masih ada yang lebih tinggi Jadi jangan Apa namanya Istilahnya Mengidolakan Seseorang Mendambakan Seseorang Jangan Ya Gitu Walaupun Istilahnya Orang itu Jenius Orang itu pintar Tapi ada yang lebih pintar lagi Ya Ada yang lebih pintar lagi Makanya kita sama-sama Kita belajar Sama-sama kita mencari kerusakan Mudah-mudahan kita ketemu ya Oke Sekarang saya mendapatkan Garapan Tampilan menunya Tidak bisa Ataupun Sekali Dipencet Ditekan menu Malah blank Tidak ada Tidak bisa Tombol-tombol lain Yang lain tidak bisa Ya Oke Kita lanjutkan pemeriksaannya Sip Mudah-mudahan bisa Terdeteksi kerusakan Ya Oke Oke Kita lanjutkan lagi Kita cut dulu ya Oke Kita lanjut lagi Perbaikannya Kita coba colok ya Colokin listrik Dan Kita lihat tampilannya Tampilannya seperti apa Nah Tampilannya seperti ini Tampilannya seperti ini Dan kita coba Tombol Channel Masih ada Ya Tapi tidak tampil Menunya ya Tidak tampil Di sini Nomor di sini Tidak tampil Tampil sedikit Tipis Sangat tipis Dan sekarang kita tombol Menunya Kita coba ya Lihat Tombol menunya di sini Ya Ini ya Nah Ini ya Tombol menu Saya pencet Saya tekan Tidak tampil Ya Tidak tampil Tuh Ya Tidak tampil Tuh Malah Malah Semuanya Tidak ada Tuh Malah Tidak berfungsi semua Jadi setelah pencet menu Malah tidak tampil Dan tidak berfungsi semua Tombolnya ya Setelah pencet menu Tuh Tidak ada Nah Ada lagi Tuh Mana lagi Sekarang lagi Coba Tuh Dan Coba lagi Tuh Tuh Ya Jadi Tidak Tidak bisa lagi Setelah pencet menu ya Oke Sekarang kita Coba Bongkar dulu Sebentar ya Kita bongkar Kita matikan dulu Matikanya lewat Langsung colok listriknya Kita cabut Dan penting Kita Tahu Tegangan Yang mana Yang kita ukur Dan Setelah Tegangan normal Semua Kita ukur Di Komponen Mana Yang Shot Ya Komponen Mana Yang rusak Jadi Komponen Yang rusak Itu Seperti ini Tadi Komponen 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 Jadi Komponen Ini rusaknya Ini Ada Tiga Biji Yang rusaknya Jadi Terlihat Secara fisik Secara fisik Dia bagus ya Secara fisik Bagus ya Apa yang Tadi Saya bilang Tadi Elektronik Itu Tidak Mesti Harus Pecah Komponen Itu Tidak Mesti Harus Pecah Itu Dia rusak Fisik Yang bagus Saja Kita Terlihat Bagus Ternyata Dia rusak Terlihat Bagus Terlihat Ternyata Dia rusak Ya Yang Keduanya Ini Terlihat Bagus Tapi Memang Ini Dari Awal Tidak Ada Bajunya Tidak Ada Bajunya Terlihat Bagus Tidak Ada Mencerigakan Tapi Ternyata Rusak Yang Ketiga Ini Terlihat Sedikit Letak Sedikit Letak Ya Kalau Yang Kapasitor Ya Saya Ganti Langsung Dan Hasilnya Tiga Komponen Ini Tiga Komponen Itu Penyebab Dari Kerusakan Yang Tadi Oke Jangan Lupa Selamat Mencoba Dan Selamat Menyaksikan Ya Jangan Lupa Like And Subscribe Video Saya Selanjutnya Untuk Bisa Mengikuti Video Saya Selanjutnya Salam Dari Saya Multiteknik Elektroseram Badan Sampai Sampai Sampai